Begitu peternak itu bahagia, dia akan beranak lebih banyak, kalau itu lebih bersemangat, padahal jadi kebanyakan. Betul-betul. Jadi prinsip peternak apapun, ada bagaimana peternak membuat bahagia. Jadi saya ini terus terang sebagai warga negara menuntut kebijakan pemerintah yang menjamin kemandirian kita menjaga panjang di negara, di negeri, dengan tanah yang subur, saat senarap hari sepanjang tahun, surat hujan yang cukup, tidak ada alasan, kita tidak panggung-panggungi sendiri. Sahabat Negeri Pener, berjumpa kembali lagi dengan Pataka Channel. Pada kali ini, kami kedatangan tamu yang luar biasa. Senial sekali di Republik Indonesia. Pada masanya pernah menjadi Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Transmigrasi. Sayang saya tahu juga pengusaha, terus juga pernah menjadi Ketua HKTI. Saya perkenalkan, ini namanya Bapak Siswono Yudong Sodo. Selamat datang Pak Sies. Terima kasih Pak Eka. Jadi gini Pak Sies, kemarin kan saya diundang sama Pak Sies ke lokasi yang diwaru-wangi itu ya. Luar biasa sekali itu padangnya, ya hampir mirip dengan padang pengatas ya. Dan di situ saya melihat ada dua hewan, ternak ruminansia, ada sapi, dan ada kerbau. Nah, saya ingin lebih mendalami terkait dengan kerbau. Kenapa Pak Sies di situ ingin mengembangkan kerbau juga? Apa ada pengalaman yang bisa dibagikan ke publik? Mungkin juga ini sebagai listen to kita juga buat pengembangan berikutnya. Ya, saya memperhatikan masalah ini sudah sejak lama. 10 tahun di pemerintahan, 5 tahun di DPR RI, 5 tahun pemimpin HKTI. Jadi, saya hargai setiap pemerintahan sejak dulu ingin meningkatkan konsumsi daging, konsumsi protein rakyat dengan meningkatkan konsumsi daging. Tapi yang membuat saya sedih adalah meningkatnya konsumsi per kapita rakyat kita itu diimbangi dengan meningkatnya impor daging. Bukan diimbangi dengan produksi dalam negeri yang besar. Dan rangka itu saya mencoba melihat kenapa kita tidak bisa memenuhi sendiri. Dan kenyataan menunjukkan bahwa jumlah sapi di Indonesia sekarang ini sekitar 12 juta ekor. Untuk 260 juta rakyat itu tidak cukup. Sebagai perbandingan, Australia dengan jumlah penduduk 20 juta, sapinya 40 juta ekor. Jadi mereka bisa mengekspor daging sapi. Saya sudah mengunjungi wilayah-wilayah penghasil ternak ini. Di Australia, New Zealand, juga di Amerika. Jujur saya menyatakan bahwa hijauan makanan ternak di Indonesia jauh lebih melimpah daripada ternak. Hijauan kita itu melimpah? Melimpah. Di wilayah-wilayah penghasil ternak itu bahkan ada musim dingin di mana rumput tidak berkembang. Mereka harus menyiapkan hei, silase, kita ini sepanjang tahun matahari bersinar sepanjang curah hujan yang cukup tinggi. Belum kan musim kemarunya, Pak Sis. Bukan hanya musim dingin, musim kemarunya. Jadi sebenarnya kalau ditangani dengan baik, saya optimis dan saya yakin Indonesia itu bisa menjadi penghasil ternak sapi yang mengadai. Saya mencoba membuka ke belakang. Sampai dengan tahun 70, Indonesia itu masih eksportir sapi. Yes, Hongkong ya. Tentuannya ke Hongkong, Singapura, Malaysia. Tapi sampai hari ini terus meningkat dan tahun-tahun ini tidak kurang dari 800 ribu ekor sapi setiap tahun. Baik berupa bakal maupun daging. Saya dalami, saya melihat bahwa pertama kualitas sapi lokal kita menurun drastis akibat dari inbreeding. Yes, betul sekali. Banyak tulisan-tulisan yang menyebut di zaman Belanda dulu rata-rata sapi bali dewasa beratnya 350 kilo. Sekarang cari yang 270 kilo sudah menurun. Susah sekali. Jadi sudah menurun. Jadi ketika negara-negara penghasil ternak ini meningkatkan kualitas sapinya menjadi semakin berat, kita justru semakin berat. Cahabatan-cahabatan juga menggambarkan di awal-awal pengembangan sapi Sumbawa Hongkong, peranakan orang-orang, itu termasuk kategori sapi-sapi besar. Ketika di Eropa juga belum ada model-modeling musim, sebuah petang, itu juga pengembangan. Pengembangan, mereka bisa-bisa seperti ini karena fokus, pengembangin juga. Dengan teknologi, jadi dia meningkat, kita justru menurun. Saya hargai sekali Pak Harto Tempohari sangat konsumennya ini dengan mengembangkan di kampus dan di tapos, menyebarkan pecatan-pecatan bagus, di mana-mana mengembangkan inseminasi buatan. Intinya adalah untuk meningkatkan kualitas sapi kita. Di dalam soal ternak ini ada beberapa aspek penting. Pertama, tingkat reproduksi. Tingkat reproduksi kita itu juga rendah sekali. Kita kalau bertumbuh kepada pola petanagan sapi yang ada, dengan petani-petani, petanak-petanak memiliki berfaikor, ketika betinanya birai, pecantannya nggak ada. Seperti diketahui, sapi dan gerbo itu satu bulan itu hanya bisa bunting selama lima jam. Habis itu, pecantannya juga nggak pernah suhu, petinanya juga nggak pernah suhu. IB, IB diundang karena sapi petinanya berai, datangnya terlambat. Sampai di tempat sebetulnya sudah lewat, tapi karena sudah datang dia tembak juga. Kalau berpikir 50 ribu ya nggak jadi. Jadi dari sisi reproduksi kita, saya perhatikan di Australia, kalau saya lihat sapi petina dewasa, hanya ada dua kemungkinan. Lagi bunting atau kalau tidak bunting karena habis melahirkan. Habis melahirkan. Dan tidak lama lagi bunting lagi. Bunting lagi. Pengalaman Pak Ades, Pak Ades punya sapi ini. Iya. Berapa tingginya? Dan oleh karena itu saya mencoba pertengahan sapi, sudah sejak tahun 90 awal. Wow. Saya pertengahan sapi di Dombu. Di Dombu. Di Pulau Sumbawa, di Kecamatan Dorocanga, Desa Doropeti. Tapi sekarang itu sudah ditutup karena jadi pabrik gula. Sekarang saya kembangkan di Serang. Dari sisi reproduksi, saya ingin betul-betul seproduktif mungkin. Karena Alhamdulillah, kalau sapi sekarang ini, dari rata-rata tadinya dua setengah tahun, tiga tahun, berapa-apa anak satu, sekarang sudah bisa 20 bulan. 22 bulan. Beberapa, 18 bulan. Tapi saya belum puas. Kita mesti lebih intensif lagi. Intensifnya itu adalah pejantannya yang mesti kumpul terus sama 10 betina. Sehingga waktu petinanya berai, pejantannya langsung naik. Oke, oke. Dalam kejadian kita, banyak pejantannya lagi menarik kerja, atau petinanya berai, tidak ada pejantan, dan segala macam. Tapi saya melihat bahwa alam Indonesia ini habitat kerbo yang sangat bagus. Oke. Kita termasuk wilayah dengan curah hujan yang tinggi. Sapi ada binatang kering. Sapi binatang kering, kerbo? Kerbo tidak terwasa. Kalau hujan, kerbo happy. Kalau hujan, kerbo ekornya bergoyang-goyang, kepalanya mendang-dang. Dia happy, betul. Sapi begitu hujan deras, stress. Kena petir. Ada petir, waduh, dia kacau. Udah agak tenang. Itu artinya, sapi betina, kalau ada petir gak stress, gak akan mungkin mau dinaikin. Iya, iya, iya. Kerbo tenang. Tenang. Kalau kita lihat alam Indonesia, ada sepanjang Sumatera, Jawa, apalagi Kalimantan, Papua. Wah, itu wilayah habitat kerbo. Itulah sebabnya kerbo di kerbo-kerbo kalang, di sungai bari itu, kemu-kemu besar-besar. Yang punya pun gak ngasih makan. Ya, cari makan sendiri. Alam kerbo. Jadi, kebijakan peningkatan konsumsi daging rakyat, ada kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kecerdasan, kesehatan. Tapi, mainlah kita sama-sama berpikir, kebutuhan daging itu bisa kita butuhi sendiri, jangan impor. Jangan ditutupi pakai impor. Iya, betul. Tapi kerja kerasa dalam meningkatkan populasi. Memperbaiki jenis sapi kita, meningkatkan reproduksinya, postur sapinya itu terbesar. Karena, alhamdulillah, walaupun belum memuaskan ideal, di petenangan saya kerbo sudah sekitar 15 bulan. Lebih cepat daripada sapi? Sudah bisa sapi. Sapi 18 bulan, 20 bulan. Ini 15 bulan. Kerbo sudah bisa 15 bulan. Sebelum kita tahu, kerbo itu buntingnya 10 bulan, melainkan 2 bulan itu kita tidak ganggu dia. Sesuaiin anaknya, habis itu boleh dikumpulkan. Biasanya bulan ke-15 sudah bunting lagi. Eh, sudah kawin. Sudah kawin lagi. Jadi, saya melihat bahwa Indonesia telah sukses di dalam peningkatan produksi daging ayam, terutama ayam negeri. Saya perhatikan sejauh, itu dimulai digalakan ketika diri jen pertanakannya, Pak Utaswit. Utaswit, ya. Dengan pola intensifikasi. Betul. Intensifikasi. Sebelum itu, tahun 50-an waktu saya masih SD di Kota Kendal. Mayoritas orang makan ayam ayam kampung. Yang tidak dikasih makan, dilepas sendiri. Iya, iya, iya. Kalau pagi cari makan, sore pulang kampung. Betul, pulang kampung. Sedemikianlah simbol kebangkuran Indonesia. Saat itu, ya. Saat itu. Sehingga Bung Karno pun membahasakan kemakmuran itu seperti ayam, pitik, pedus, esuf, lungo, golek pangan, dewi-dewi, sore, balik ikan, nangi. Jadi, kalau orang pun tidak bisa kasih makan, dia sudah gede sendiri, beranak sendiri. Iya, iya, iya. Tapi pola itu kan tidak bisa berjalan pada masal untuk rakyat yang jumlahnya 260 juta ini. Iya, betul. Dan Dejen Utasoid pengembangkan intensifikasi dan sukses itu sekarang. Cuma kalau di Ruminansia kita masih... Nah, di Ruminansia kita belum sesukses itu. Iya, iya. Dengan mudah, dengan cepat, ayam kampung digantikan dengan ayam broiler, dan lehorun, dan segala macam. Betul. Tapi di sapi, lambat sekali. Lambat sekali. Yang terjadi bahkan penurunan genetik, motogenetik kita. Iya, betul. Pak SIS, menurut pengalaman Pak SIS, sebetulnya kalau ada pilihan nih, fokus Indonesia ini bagus ya, kita meningkatkan populasi sapi atau populasi kerboh, kalau pengalaman Pak SIS. Kalau saya lihat, semua ternak itu barang hidup yang punya rasa takut, rasa bahagia, punya kecocokan, untuk wilayah-wilayah yang kering, seperti NTT, Sulawesi Selatan beberapa tempat, Sulawesi Tenggara beberapa tempat, Sulawesi Tenggara terutama di Lembah Palu, sapi lebih cocok. Karena itu denat kering. Denat kering. Tapi sepanjang Sumatera, Jawa, apalagi Kalimantan yang rawa-rawanya, berair di mana-mana. Papua itu kerboh nomor satu. Ini habitat kerboh yang ideal sekali. Saya senang sekali memelihara dua peternakan ini, sapi dan kerboh, menyaksikan betul karakter dua elah ini. Prinsip peternak, tidak ayam, tidak kambing, tidak kerboh, tidak sapi anak. Bagaimana peternak itu membuat ternaknya bahagia. Nah, itu penting itu. Begitu peternak itu bahagia, dia akan beranak lebih banyak, kawin lebih bersemangat, padahal jadi gembih. Betul, betul. Tapi peternak membuat peternaknya stress, dia jadi kurus, tidak kawin, tidak beranak, rugi sendiri. Jadi prinsip peternak apapun, ada bagaimana peternak membuat bahagia. Oke. Pak Sis, kalau pengalaman, tadi kan Pak Sis cerita, kalau dari sisi jarak, kerboh itu lebih cepat melahirkan dibanding sapi. Dari sisi mortalitas ataupun di sisi yang lain, kira-kira keunggulan kerboh dibanding sapi, apa menurut Pak Sis? Kalau secara alamnya, mustinya, pada kondisi yang sama-sama ideal, reproduksi sapi mustinya lebih tinggi. Mestinya. Mestinya. Tapi di Indonesia, apalagi dikulau Jawa ini, apalagi pada tahun-tahun terakhir ini, yang dalam 12 bulan itu musim hujannya 7 bulan, sapi kurang happy. Sapi itu kalau hujan, tidak happy, stress. Sudah stress ya kalau hujan itu ya. Sehingga kerboh, produktivitasnya, yang saya lihat di Jawa, lebih bagus. Tentu kalau di NTT, sapi pasti lebih Karena disana kering Kerbong, kalau kering, gak ada air Stres Jadi Memang Tuhan diberikan dua jenis Dua jenis sapi, dua jenis terakruminansi Di kita, kalau misalnya Untuk yang kering ya sapi Dia harus disesuaikan Kalau Australia itu udah pasti sapi Kering, putih itu Rumputnya juga tidak sesunggur kita Meskipun disana juga ada kerbong Tapi gak sesunggur kita kayaknya Pak sis, saya satu lagi nih Pak sis, pertanyaan Tadi Pak sis mengatakan di Indonesia Tahun 70 kita mengekspor sapi ya Terus akhirnya Memasuki tahun 90-an Kita mulai mengekspor Mengekspor, eh mengeimpor sapi Mengeimpor daging sapi Terus sejak 2016-2017 Kita mulai lagi mengeimpor lagi Daging kerbong yang tadinya Untuk stabilisasi harga Agar masyarakat terjangkau Tetapi ternyata kenyataannya Tidak terjadi Nah ini datanya itu Sekitar tahun 2017 Impornya itu 37 ribu 2018 Impornya naik lagi Ke 75 ribuan Kalau tidak salah Terus tahun 2019 Naik lagi ke 100 ribuan Terus Sekarang sudah Diketapkan 170 ribu Jadi impor kita ini Ternyata begitu dibuka Cepat sekali naiknya itu Pak sisnya Nah itu belum Impor sapinya Impor daging sapinya Juga salah Menurut Pak sis Kalau seperti begini Akhirnya Kebijakan ini Apakah disinsentif Bagi pengembangan Sapi Ataupun kerbau lokal Yang dilakukan oleh Pak sis tadi Saya melihat bahwa Meningkatnya Konsumsi daging Di dalam Ini hal yang positif Yang menunjukkan rakyat Makan-makan protein Lebih banyak Tetapi idealisme Beberapa orang Tentunya Di tiap Penentu kebijakan Yang mengisi Kekurangannya itu Dengan import Pastilah Di belakang Pikirannya itu Ingin Pada waktunya Kita bisa Suas kebadaan sendiri Yes Tetapi setiap Melahirkan suatu Kebijakan Harus juga Menyadari Bahwa tidak Semua orang Idealisme Saya melihat Kebijakan ini Akan melanggan Kita menjadi Negara Impor Itu terjadi Dari semua Dulu Indonesia Penghasil Gula terbesar Nomor 2 Di dunia Setelah Kuba Sekarang kita Importin gula Terbesar Nomor 2 Di dunia Lalu ada Kebijakan Memberikan Konsesi Atau Lisensi Apakah namanya Untuk import Raw sugar Dengan tujuan Agar Pabrik Bisa berkembang Tidak akan Yang terjadi Kita makin Tergantung Pada import Importnya Makin besar Coba di bawang putih Sampai tahun 70-an Kita tidak import Bawang putih Bawang putih Dihasilkan dari Batu Dari Kalau bawang putih Sampai 90-an Kita tidak import Masih Sekarang Kita itu 80% Bawang putih Jadi Saya ini Terus terang Sebagai warga negara Menuntut Kebijakan Pemerintah Yang menjamin Kemandirian kita Itu jaga panjang Di negara Di negeri Dengan tanah Yang subuh Curah Hujat Sepanjang Tahun Satu 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 Tidak Alasan Kita tidak Mampu Menuhi Sendiri Tapi Sekali lagi Janganlah Menganggap Semua orang Itu ideal Contoh 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 terakhir Jiwa Sarawaya WMN Harusnya akan membantu APBN Yang terjadi Maka tiap kali Merongrong APBN Itu Kebijakan model Apa Di rongrong Di rongrong Tapi Yang lain Lain Kita Perlu Kebijakan Pejabat Pejabat Yang seperti Pak Untas Membangun Kemandirian Dari negara Yang besar Sahabat Agri Pernah Kata tadi Terakhir Membangun Kemandirian Bagi negara Yang besar Ini Kata kunci Kalau kita Ingin Mengembangkan Peternakan Sukses Berkeadilan Berkemandirian Dan kita Ingin Memiliki Ketahanan Pangan Yang kuat Mungkin Itu Dialog Saya Dengan Pak Sis Terima Kasih Pak Sisa Terima Terima Berbiasa Ini Telah Berbagi Informasi Dan Sahabat Agri Pernah Dialog Saya Dengan Fasis Semoga Bermanfaat Dan Sampai Ketemu Pada Video-video Berikutnya Terima Kasih Terima Sampai 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 Jum Sy Sub indo by broth3rmax